ini teman-teman kali ini kita bikin video bagaimana cara bikin animasi subscribe kita membutuhkan aplikasi kinemaster kita langsung saja kita langsung bikin video baru seperti biasa aspek hasilnya ke media kalau pilih latar latarnya bebas nanti kita ganti sama warna hijau setelah berubah menjadi warna hijau sekarang kita cari file file subscribe yang sudah didownload di google kalian bisa mencarinya di google setelah ketemu kita pilih setelah ini bagaimana caranya supaya tombol subscribe ini bisa berubah warna disaat kita mengkliknya ini kan masih merah kita tinggal menekan gambar bawah atau layar bawah kita posisikan ke tengah atau sesuai keinginan kita dimana terus kita pilih cut yang gambar guntingnya di sebelah kanan kita pilih bagi di playhead kita potong menjadi dua nah sisinya menjadi seperti ini supaya salah satu ini supaya subscribe-nya warna subscribe-nya bisa berubah kita klik layer yang sudah tadi kita potong menjadi dua pilih tekan salah satunya ya bukan tekan pilih salah satunya ya lalu di sebelah kanan kita pilih filter warna oke disini kita pilih dasar saja disini kita tinggal pilih bebas yang mau yang mana yang ini mau yang ini mau yang ini saya pilih yang ini saja lalu kita tinggal centang pilih checklist oke nah sekarang sudah berubah warna ya oke seperti itu oke supaya ada bunyinya kita tinggal pilih audio supaya pas kita pilih yang ini geser ke tengah-tengah ya nah seperti ini pas ke berubah warna kita pilih audio kita pilih yang namanya switch kalau gak salah ada switch oke kita tinggal tambah nah kalau kalian belum ada apa suara suara yang seperti ini kalian bisa mendownloadnya ya atau kalian bisa mendownload di google atau mendownload di aplikasinya kita tinggal ke sini ya tinggal ke sini sop tapi disini tidak ada tidak ada jaringan internetnya ya jadi tidak tampil nanti kalau ada jaringan internetnya pasti banyak pilihan-pilihan disitu ada yang gratis pilih aja yang gratis kalau yang premium itu bayar nah kembali lagi ini sudah terpasang suaranya kita coba ya kita cek sekarang sudah berubah oke jika sudah pas kita tinggal simpan oke pilih yang tadi kita cek dulu ya oke kembali kita save kita export lewati oke penyimpanan sudah selesai kita pilih ke gallery ya kita tinggal kembali karena ini pun sempurna ya karena harus di edit lagi harus di edit lagi menggunakan video cut karena kalau kita editing di kinemaster setiap kita editing di kinemaster pasti ada watermarknya dan untuk menghilangkan watermarknya kita seperti biasa kita menggunakan aplikasi video cut ya kita pilih baru kita pilih file yang tadi kita bikin oke kita next kita cek dulu ya nah di sebelah kanan atas ada tulisan kinemasternya sekarang kita potong dari fitur-fitur bawah kita geser ke kanan oke kita pilih potong nah disini ada ukuran-ukuran terserah ya kalian bebas nah ada buat youtube ada tiktok instagram tapi disini saya memilih bebas supaya kita bisa mengaturnya sendiri kita tinggal tarik ke bawah ya sampai tulisannya hilang sampai tulisan kinemasternya hilang oke jika sudah selesai kita tinggal pilih checklist oke kita tinggal pilih simpan simpan oke kita tunggu sampai selesai sampai 100% ya 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 4 oke sudah 100% kita tinggal kembali sudah tersimpan di galeri ya kita tinggal kembali kembali saja ini buang saja lah membuang tinggal kembali kita cari di galeri kita tes sekarang sudah tidak ada watermark oke oke sudah selesai mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa subscribe ya share juga oke terima kasih sahabat semoga sukses sukses selalu channelnya ya